Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karuliani. Kali ini kita akan membahas prediksi soal uji pengetahuan kompetensi pedagogik untuk guru kemenang. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Menuju nomor 1. Oke. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang harusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator B. Pokok soal harus diremuskan secara jelas C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis D. Panjang rumusan pilihan jawaban dengatif sama E. Gutir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya Pembahasannya Analisis secara teoritis adalah telah ah soal yang dipokuskan pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Penelahan kualitas soal bentuk objektif pada aspek materi dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diusikan sudah sesuai dengan kompetensi atau hati belajar yang dipetapkan. A. Dan apakah materi soal sudah sesuai dengan tingkat atau jendang kemampuan berpikir beserta tes, serta apakah kunci jawaban sudah sesuai dengan isi pokok soal. Setelah kualitas soal pada aspek konstruksi dimaksudkan untuk mengetahui teknik penulisan putir-putir soal sudah merujuk pada kaedah-kaedah penulisan soal yang baik. Pada aspek bahasa, telah ah soal dimaksudkan untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan cukup jelas dan mudah dimengerti. Tidak menimbulkan multi-implementasi, serta sesuai dengan kaedah penggunaan bahasa yang berlaku. Maka dari itu, jawabannya adalah A. Yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Indikator yang telah kita jelaskan dalam pembelajaran-pembelajaran yang lalu. Jawabannya adalah A. Nomor 2, hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketutasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketutasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindakan lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan manfaat hasil penilaian oleh guru kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah C. Penyelenggarakan program pengalaman bagi siswa yang hasilnya tinggi D. Mengadministrasikan hasil penilaian D. Menyusun laporan hasil penilaian Pembahasannya, hasil tes atau hasil penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu. Di samping itu, hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan. Berdasarkan analisis, hasil penilaian dapat ditentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Lain itu, hasil penilaian yang diperoleh harus diinformasikan langsung kepada peserta didik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik. Assessment as learning Pendidikan assessment for learning dan satuan pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung melalui penilaian harian atau pengamatan harian. Maupun setelah beberapa kali program pembelajaran, penilaian tengah semester, atau setelah selesai program pembelajaran selama satu semester. Jawabannya adalah D, yaitu kecuali untuk mengadministrasikan hasil penilaian. Jadi jawaban A, B, C, dan E itu adalah manfaat untuk penilaian. Nomor 3 Pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk menelusprasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A, dasar cek B, benar-salah C, pilihan ganda D, menjodohkan E, jawaban beban Pembahasannya Penilaian kinerja secara umum tes dapat dipilahkan dalam bentuk tes penampilan atau unjuk kerja, performance test, tes lisan, dan tes tulis. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja, performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk menelusprasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini adalah daftar cek list, seratan anekdot, skala penilaian. Jawabannya adalah A, daftar cek list. Nomor 4. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan mendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar dasar cek list dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A, penilaian kinerja, B, penilaian proyek, C, penilaian fotofolio, D, pertanyaan terbuka, atau E, penilaian diri. Pembahasannya, penilaian kinerja, penilaian kinerja, sering disebut sebagai penilaian untuk kerja, performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek, please, seratan anekdot narasi dalam penilaian painting scale. Jawabannya yaitu adalah A, penilaian kinerja. 5. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru, 2019 siswa di kelas tersebut diketahui 7 lukisan memiliki preferensi belajar kinesthetik sehingga mereka tidak fokus saat pelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A, kooperatif, B, project-based learning, C, kontekstual, D, inquiry, E, discovery. Pembahasannya, project-based learning atau BCBL merupakan salah satu tim belajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa mengetahui masalah dunia nyata. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun mencahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa teraktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Kontekstual, kontekstual, teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan berhari-hari mereka. Jawabannya adalah B, yaitu project-based learning. Baiklah, itu tadi adalah 5 prediksi soal uji pengetahuan kompetensi pedagogik untuk guru kemenak persiapan prites maupun UP, uji pengetahuan di program PPG, daljab yang diselenggarakan oleh kemenak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.